Intro Kembali bersama kami, pemirsa seorang remaja tewas dalam tawuran antar dua kelompok di Kebonjahe, Jakarta Pusat. Pihak keluarga meminta polisi agar segera menangkap para pelaku yang hingga kini masih buron dan dihukum seberat-beratnya. Lagi bangga-bangga lagi, lagi seneng-seneng lagi. Listari Ayu tak mampu menahan kesedihan yang mendalam usai anak laki-lakinya, M. Zaki Al-Fawas, tewas dalam tawuran antar kelompok remaja di Kebonjahe, Jakarta Pusat, Sabtu demi hari lalu. Ia tak menyangka anak yang baru berusia 16 tahun tersebut harus pergi dengan cara yang mengenaskan. Listari Ayu berharap agar pengeroyok anaknya bisa ditangkap dan dihukum berat. Tidak menangkap, tidak manusiawi. Anak saya dibikin kayak binatang. Tidak mau apa-apaan. Jenazah M. Zaki Al-Fawas telah dimakamkan di TPU Karat Pasar Baru Tanah Abang pada minggu pagi. Pemakaman dihadiri keluarga dan teman-teman korban. Almarhum sempat dilahirkan ke rumah sakit arkan Jakarta Pusat dan dirawat intensif. Namun korban yang terluka akibat senjata tajam akhirnya meninggal dunia. Sabtu demi hari kemarin, tawaran antar dua kelompok remaja terjadi di kawasan kebun jahe Gambir, Jakarta Pusat. Dua kubu yang bertikai terlibat saling serang menggunakan batu hingga senjata tajam. Para pelaku yang menyerang korban kini dalam pengejaran polisi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Anyus melaporkan. Sebuah video arogansi seorang pengendara mobil terhadap pengemudi ojek online viral di media sosial. Pengendara mobil menendang pengemudi ojek online diduga karena kesal jalannya terhalang. Polisi langsung mengamankan pengendara mobil untuk diperiksa. Inilah rekaman video amatir cek cok mulut antara pengendara mobil dan pengemudi ojek online yang terjadi di Pekanbaru, Riau. Diduga kesal jalannya terhalang, pengendara mobil kemudian menendang pengemudi ojek online hingga terjengkang. Pasca kejadian korban ditemani ratusan rekannya sesama pengemudi ojek online mendatangi rumah pelaku di kawasan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Masa yang emosi tidak berhasil menemui pelaku. Pihak kepolisian sektor Bukit Raya dan Polresta Pekanbaru langsung turun ke lokasi dan mengamankan masa juga membawa pelaku ke Polresta Pekanbaru. Aspirasi dari kawan-kawan bahwa pelaku penganian itu sampai mengancam momennya mbak. Jadi intinya tidak ada kata ramai untuk bagi pelaku pemukulan terhadap OJOL Pekanbaru. Usai gagal mendapati pelaku dalam video-video lainnya, para pengemudi ojek online mendatangi kantor Polresta Pekanbaru. Polresta Pekanbaru Kombes Pohon Landang Bukit Raya langsung menemui dan menenangkan masa dan berjanji akan memproses hukum pelaku. Kita sedang melakukan pemeriksaan pendalaman yang terhadap salah satu pelaku ini yang melakukan pengadaian terhadap seorang anggota OJOL yang ada di kota Pekanbaru. Kan dari pengasukannya dia ada sedikit lagi. Oh tidak ada. Hanya dia memang sempat mengeluarkan kata-kata akan saya tebak kamu. Kini kasus pengenean driver OJOL yang viral tersebut masih dalam pendidikan dan pemeriksaan Polresta Pekanbaru. Dari Pekanbaru Rio, Muhammad Yusuf, Ainews melaporkan. Terbakar api cemburu, seorang pria di Bekasi, Jawa Barat, Tega, menganiaya istrinya sendiri menggunakan senjata tajam. Usai kejadian pelaku langsung kabur, sementara korban dilarikan ke rumah sakit dan harus kehilangan tangan kanannya. Di rumah inilah Rizki Lila Rosyana, warga Kaveling Santunan, perumahan Papanmas, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dianiaya oleh suaminya sendiri menggunakan senjata tajam dan batu. Akibat pengeneaian itu, korban harus kehilangan pergelangan tangan kanannya. Korban yang saat itu dalam kondisi kritis kemudian ditolong dan dilatihkan warga ke rumah sakit. Penganiayaan ini diduga di latar belakangi pelaku yang cemburu, usai pisah rumah sejak 8 bulan lalu. Istrinya ini minta cerai, suaminya belum menyerahkan dan bahkan meninformasi korban ini sudah ada laki-laki lain yang dekat gitu. Mungkin ada kecemburuan barangkali. Pelaku yang kabur usai kejadian masih dalam pengejaran aparat Polsek Tambun dan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, AINews melaporkan. Seorang bapak, satu anak di Goa, Sulawesi Selatan ditemukan tewas di teras rumahnya. Polisi dalami keterangan istri korban yang berubah-ubah. Polisi langsung memasang garis polisi dan melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi tewasnya seorang bapak di perumahan Taborong, camatan Palangga, Kabupaten Koa, Sulawesi Selatan. Korban bernama Aco, 40 tahun tewas di teras rumahnya, diduga dianiaya. Hasil olah TKP sementara, polisi menemukan cejaran darah dari dalam rumah korban. Petugas juga mengamankan sejumlah benda tumpul, seperti batu bata dan palu, yang diduga digunakan untuk menganiaya korban hingga tewas. Saat penganiayaan terjadi, warga di dalam perumahan sempat mendengar suara korban yang berteriak meminta tolong. Menurut istri korban, saat menjadi penganiayaan, ia mengaku tengah tidur di dekat korban bersama seorang anaknya. Namun korban terbangun karena mendengar suara pintu rumah terbuka. Terima kasih telah menonton. Tim Hidokas Kolda, Sulawesi Selatan, yang melakukan pemeriksaan di buku korban, belum menemukan luka bekas penganiayaan. Nanti kami jelaskan, kalau sudah ada, kami jelaskan kepada penyidik, menyampaikan bahwa apabila ada luka, itu apa-apa nanti kami sampaikan ke penyidik. Kepusai olah TKP, jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkar Makassar untuk di otopsi. Sementara istri korban yang berada di dalam rumah, langsung diamankan ke mapolsek palangga Kabupaten Goa untuk diperinsang. Polisi masih mendalami keterangan istri yang berubah-ubah. Dibuga hal ini juga disebabkan karena kondisi psikologi sang istri yang terkejut dengan peristiwa yang menimpa suaminya. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, INews melaporkan. Berita-berita pilihan INews malam akan hadir setelah cedah berikut. Tetaplah bersama kami.